Kesulitannya adalah ketika mereka jualan Dan kemudian ditolak oleh customer Sudah ditolak Terus dia bingung nih Saya harus next-nya ngapain Kali ini kita mau membahas next-nya apa nih Kalau misalkan ditolak gitu Jadi kalau misalkan Udah ditolak gebetan ya Jangan sampai ditolak customer gitu ya Oke, so tadi yang sudah disampaikan ya Kita biar langsung masuk aja Yang tadi sudah disampaikan sama Pika Biasanya ketika kesulitan para sales adalah Bukan hanya sekedar jualan Tapi kesulitannya adalah ketika mereka jualan Dan kemudian ditolak oleh customer Sering tuh coach Ya udah ditolak Terus dia bingung nih Saya harus next-nya ngapain gitu ya Jadi makanya kenapa topiknya adalah When buyer say no Jadi gimana nih Saya harus ngapain nih Saya harus melakukan apa nih Nah ini yang akan kami buka So, yuk kita Kita mulai aja Yang pertama Jadi akan saya tunjukkan dulu Oke Apa yang harus kita lakukan ketika customer kita Ngomong enggak Jadi ada beberapa hal yang mau saya kasih gambaran Buat teman-teman Oh iya Nah, jadi apa arti tidak? Apa arti tidak? Nah, jadi ketika ada customer Jadi ketika customer mengatakan tidak Apa yang harus kita lakukan Ya, betul Jadi kebanyakan orang ketika kita jualan Kita sudah kalah Kadang-kadang kayak ngerasa gak ada harapan Saya gak perlu berjuang lagi Ngapain saya berjuang Kadang-kadang ngerasa kayak gitu Bingung juga kita Bingung juga harus ngelakuin apa Itu isu-isu sales seperti itu Jadi saya kasih gambaran dulu Kenapa orang mengatakan tidak Orang mengatakan tidak Biasanya Nah ini yang menarik Orang kalau gak yakin Tolong dicatat Dan digarisbawahi Orang yang tidak yakin Atau orang yang bingung Biasanya akan lebih prefer Dia langsung ngomong enggak Daripada ngomong Saya pikir-pikir dulu Tapi dia lebih relatif main aman Karena pada dasarnya manusia Lebih gampang dia ngomong Tidak dulu Kalau mama ternyata butuh Ya ntar bisa nanti lah Yang penting dia bilang enggak dulu Nah, jadi gitu ya Nah, oleh sebab itu Ketika ada customer mengatakan Enggak Apalagi yang dulu dijelaskan produk Bisa jadi Mereka tidak tahu Apa kelebihan produk Anda Tapi kalau misalkan Udah dijelaskan nih Kelebihannya dari A sampai Z gitu Udah dijelaskan Tapi tetap ngomong Enggak dulu deh mbak Nah, nanti kita masuk ke berikutnya Sekarang kedua ya Jadi saya kasih contoh Kayak hari ini kan Hari ini kan kita ada meeting Kita ada meeting Kemudian ketika dalam meeting tersebut Ketika kita diskusi dan ngobrol Dan sebagainya Sebenarnya ketika kita ngobrol Kelihatannya seakan-akan Kita sama aja main lain Enggak ada yang beda Betul enggak? Betul enggak? Nah, tugas kita adalah Membuat apa bedanya kita Dibandingkan dengan orang lain Nah, kita tunjukkan kepada mereka Bedanya bukan cuma sekedar Pelatihannya pakai teknik NLP Bukan pelatihan sellingnya Bukan pelatihan sellingnya Cuma pakai teknik hipnosis Tetapi ada pelatihan ini Kita bisa melihat Berkaitan dengan performance Karena tugas kita adalah Bagaimana kita ngejar performance Achieve number target dan sebagainya Jadi buat mereka Ketika mereka mengatakan tidak Bisa jadi mereka tidak tahu Atau mereka bingung Membedakan dengan kompetitor Apa yang harus dilakukan? Tolong nanti dicatat Saya akan berikan jawaban Jawabannya jangan panggil-panggil ini dulu ya Jadi catat dulu Nanti saya kasih tau Ini bisa dilakukan juga Bahkan untuk penjualan toko pun Kita bisa lakukan Kita juga bisa Bisa Jadi nanti kita evaluasi Salah di mana nih beberapa bagian Itu yang pertama ya Yang kedua Tadi yang seperti Vika mengatakan bahwa Saya udah capek-capek nih Gue udah jelasin benefit Udah jelasin macem-macem Udah lengkap lah gitu Oh udah lengkap Tapi customer masih ngomong tidak Berarti salah di mana? Salah di nomor dua Yaitu adalah Mereka salah target market Berarti harus spesifik gitu Betul Saya kasih contoh lagi Salah target market Misalkan contoh Ada satu produk gitu ya Dia pasarkan Yang paling gampang sederhana Kayak gini yang ngomongnya Anggaplah kita mau jual mobil mercy Mobil mercy Tapi jualnya ke pasar becek Oke Bukan berarti orang yang Orang jual di pasar becek Itu orang yang susah-susah Tidak Tidak Tapi kebutuhannya tidak ke situ Mobil Mercedes Kita jualnya ke lapangan golf Yang paling gampang Walaupun orang pasar mungkin aja beli Tapi lebih gampang kita jual mobil pickup Kepada pasar becek Ya pasar tradisional Karena jelasnya mereka butuh Nah jadi Makanya kebanyakan kesalahan kita adalah Salah target market Kerjanya ke target yang tidak tepat Maka akhirnya hasilnya Zonk Sesuai Ya tidak sesuai gitu ya Jadi target marketnya tidak pas gitu ya Yang kedua Yang ketiga adalah Pembeli tidak memberitahu Semua kemungkinan penolakan Ya iyalah Mana ada customer yang ngomong Eh gue Gue gak mau beli sama lo Karena kayaknya ada yang gue gak cocok Dia memang gak akan ngasih tau Nah tugas kita adalah Mencari tau Dan yang paling penting adalah Kita perlu cari tau Hal apa Yang membuat dia Tidak bisa mengambil keputusan Atau dia mengambil keputusannya Tapi kenapa bisa begitu Contohnya Saya paling gampang Gini ya Saya cerita satu customer saya Gimana tuh Coach? Customer saya sebelumnya budgetnya besar Ya Budgetnya besar ya Kemudian dia sudah jalan Sudah jalan Marketnya sudah jalan Semuanya sudah jalan Tetapi Yang posisi atasnya ganti Hadal itu yang Pengambil keputusan Betul Nah lucunya ketika yang atas ganti Ya Ketika gak atas Atas ganti Berarti apa yang harus dilakukan? Mulai dari nol Mesti kita jalan ulangin lagi Deketin lagi Garap lagi Kalau gak akan repot Itu yang pasti Jadi kayak makanya Kenapa kita harus deketin lagi Deketin lagi Deketin lagi Dan deketin lagi Biasanya kalau di bisnis yang berkaitan dengan B2B Biasanya isunya itu Beda kalau kita jual B2B nya Bisnis to bisnis Tapi jualnya ke toko Ke retail Udah pasti pemiliknya akan sama Sampai mungkin 20-30 tahun Ganti sama anaknya Ya jadi kemungkinannya lebih kecil Sedangkan corporate Khususnya kalau BUMN BUMN Kemungkinan setahun dua tahun ganti ada loh Sering sekut biasanya Sering banget Oh iya resupple Kayak contoh kita garap ada satu Ada satu bank Baru digarap Kita garap Udah jalan sekitar beberapa lama Nanti ceritanya Udah ganti lagi Ganti lagi Start from zero lagi Makanya kenapa Itu memang kita harus menggunakan pendekatan yang baru Makanya kenapa ketika customer bilang Enggak Kita harus melakukan pendekatan lagi Begitu pendekatan Yang menariknya adalah Kadang-kadang mereka bilang gini Tuh Bapak pernah kesini ya pak Nah itu kan lucu ya Nah itu artinya Seakan-akan memang Itu yang kejadian Kalau di BUMN Bisa saja Berulang-ulang Nah kemudian berikutnya adalah Bisa jadi Customer kenapa gak membeli Bisa saja Karena pembeli Tidak percaya sama anda Caranya biar percaya Sudah dibahas minggu lalu Apa masih ingat gak Masih ingat Harus jalin hubungan dulu sih Jalin hubungan dulu Jualan kita Jualan kita dulu Betul Jadi pembeli itu tidak percaya dengan anda Karena pembeli tidak percaya Maka itu yang terjadi Oke ya Nah berikutnya adalah Bisa jadi ketika kita jualan Waktunya gak tepat Berarti Waktu mempengaruhi banget gitu ya Betul Waktu tidak tepat Bukan masalah-masalah yang sasaran Bukan Tapi waktu yang tidak tepat Ketika menawarkan Bisa saja prosesnya Sudah lagi berjalan Dan itu yang membuat Kenapa akhirnya kepending Jadi makanya waktunya tidak tepat Kita mencoba Kalau kita misalkan Kita masuk ke sebuah Bisnis yang namanya corporate Saya tahu banget Kalau corporate itu Pasti butuh waktu Yang sangat lama Nah itu yang makanya Kenapa kita harus jaga Nah yang terakhir adalah Bisa jadi Dia problem dengan Salah satu fitur Maksudnya kok Fitur itu artinya Dia ngerasa gak cocok Dengan fitur itu Atau dia tidak ngerti fitur itu Atau dia membutuhkan fitur Yang seperti itu Tapi tidak ada di produk kita Masuk akal Masuk akal Masih ingat Kemarin kita wawancara Dengan salah satu perusahaan Di Surabaya Oh iya Yang dibuat konten Youtube Yang dibilang bahwa Dia punya fitur Fiturnya ketika dia jelasin Saya terus terang Ketika dia jelasin Canggih banget Kayaknya fiturnya Saking canggih Saya gak ngerti Apa maksudnya gitu kan Nah ketika saya gak ngerti Kemudian setelah Diterjemahkan sama dia Baru saya paham Maksudnya itu fitur kan Nah kebanyakan Beberapa produk IT Itu suka ngebingungin Seperti itu Kalau kalimat yang gak aneh Itu kayaknya gak enak Buat mereka tuh Jadi sedangkan Customer gak semuanya Mengerti tentang itu Nah itu yang menjadi isu Coba teman-teman Boleh dikumpulkan Hal-hal apa saja Yang kemungkinan membuat Mereka keberatan Cari tahu Apa kemungkinan-kemungkinan Keberatan Kita cari tahu Kemungkinan keberatan Ya